Jangan lupa untuk bermain dengan ekip yang terakhir dari grup lainnya, setelah itu kita akan lakukan. Pelatih timnas Indonesia U20, Sintayong, lantas mengungkapkan tiga penyebab utama mengapa timnya takluk dari al-adalah FC di laga uji coba tersebut. Meski sejatinya puas akan performa timnya, namun menurut pelatih asal Korea Selatan itu, tiga faktor penyebab kekalahan ini harus benar-benar diperbaiki. Menurut Sintayong, faktor pertama yakni para pemain timnas Indonesia U20 pasti belum tahu kapan waktu yang tepat untuk mengoper bola kepada rekan satu tim. Evaluasi kedua, Sintayong menyebut bahwa para pemain masih lambat kalah menciptakan serangan balik. Hal itu penting sebab Ronaldo Kuate dan kolega harus memanfaatkan bentuk pertahanan lawan yang belum sempurna kalah melakukan transisi. Selain itu, Sintayong juga menyorot kemampuan para pemain dalam memanfaatkan ruang. Menurutnya, skuad Garuda Nusantara masih belum tanggap ketika ada rekannya yang membuka ruang. Hasil ini akan menjadi evaluasi besar bagi timnas U20 sebelum bertolak ke Spanyol untuk mengikuti sebuah turnamen mini World Cup. Pelatih Eropa, Kagumi Anak Didik Sintayong Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menyoroti penampilan Sandi Arta Samosir saat laga uji coba internal yang dikelar di Nirwana Park Sabtu 20 November lalu. Pada laga ini, skuad tim Macan Kemayoran dibagi menjadi dua tim, di mana pertandingan menggunakan aturan 2x30 menit. Dua pemain dari Akademi Persija yakni Sandi Arta Samosir dan Rasky Syawal Ginting ikut serta dalam laga ini. Berposisi sebagai winger kiri, Sandi Arta berhasil mencuri perhatian. Pemain yang sempat dipanggil Sintayong untuk pemusatan latihan timnas U19 Indonesia ini bermain cukup api. Sandi bahkan bisa mencetak dua gol dan membuat timnya mampu menahan imbang lawan dengan skor 3-3. Terkait penampilan Sandi, Thomas Doll memiliki penilaian khusus kepadanya. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki kaki kiri yang mumpuni. Hal ini pun harus terus dilatih agar dia semakin bergembang. Kita bisa lihat Sandi mempunyai talenta dan punya kaki kiri yang bagus, kata Thomas Doll dilansir dari laman resmi klub. Memiliki bakat potensial, Sandi harus berpikir panjang ke depan untuk mempersiapkan diri. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini bahkan meyakini Sandi bisa menjadi pemain penting bagi persija di masa depan. Hadapi timnas U20 Indonesia, pelatih Perancis U20 umumkan 22 pemain pilihannya. Pelatih timnas U20 Perancis Landry Chauvin telah merilis 22 nama pemain yang akan dibawa untuk menghadapi timnas U20 Indonesia pada sebuah turnamen di Spanyol. Menurut jadwal, timnas U20 Indonesia dan Perancis U20 akan bertemu dalam sebuah turnamen bertajuk Mundial Lito alias Piala Dunia Mini di Pinatar Arena Spanyol. Dari penghubungan yang dirilis oleh pihak penyelenggara, pasukan Garuda Muda akan menghadapi dua negara Eropa pada ajang tersebut. Pada pertandingan pertama, timnas U20 Indonesia akan bersuah Perancis U20, yakni pada Kamis 17 November mendatang. Melalui laman resmi Federasi Sepak Bola Perancis, pelatih timnas U20 Perancis juga telah menetapkan nama-nama pemain yang dipilih untuk menghadapi kejuaraan ini. Dari 22 nama yang telah dirilis, terdapat beberapa pemain yang memiliki status bentareng karena bermain untuk klub-klub elit di Eropa. Misalnya ada back for usia Dortmund, Somaula Kauli Bali. Lalu Abdullah Ba, gelandang yang bermain di Liga Inggris bersama Sunderland. Selain itu, pelatih Perancis juga membawa striker gaar milik Montpellier, yakni Elie Wahi. Di usianya yang bahkan belum genap 20 tahun, Wahi sudah menjadi andalan bagi lini depan Montpellier. Dari 65 laga yang ia jalani bersama timnya, Wahi berhasil mencatatkan 19 gol dan 4 asis. Bahkan musim ini, Wahi telah sukses mencetak 6 gol dan 1 asis. Lantas mampukan lini pertahanan timnas Indonesia U20 meredam serangan Perancis U20.